Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kuat dan selamat datang di channel Masku Kreatif. Oke, di video kali ini kita masih di topik yang sama dari topeslabs.com dan pada video kali ini kita akan membahas satu buah software turunan atau kembangan dari topeslabs yaitu serpent.ai atau serpent.ai. Jadi seperti fitur-fitur sebelumnya, ini adalah salah satu fitur dengan teknologi artificial intelligence yang memudahkan kita untuk mengedit gambar tanpa skill editing yang advanced. Jadi kita bisa mengedit tanpa memerlukan skill editing yang terlalu tinggi dan semua orang bisa melakukannya hanya dengan software ini. Oke, langsung saja teman-teman silakan buka di website resminya topeslabs.com.serpent.ai Di sini sudah dijelaskan juga untuk gambarnya, seperti apa ilustrasinya. Jadi kalau sebelumnya ada topeslabs.ai untuk menghapus background, ada gigapixel untuk mempertajam gambar atau menaikkan resolusi, dan ada the noise. The noise itu untuk membuang noise di gambar. Nah, pada video kali ini, Serpent.ai fungsinya untuk memperjelas gambar yang awalnya buram atau agak tidak jelas gini ya. Nah, ini untuk ilustrasinya. Ini adalah contoh gambar yang awalnya buram. Kemudian setelah kita konversi dengan Serpent.ai, akan menjadi halus seperti ini. Jadi lebih terlihat ya. Kita lihat juga eksplorasi ke bawah, apa saja kelebihannya. Kita scroll saja, ini dia hasilnya. Ini adalah kondisi sebelum masuk ke, atau sebelum dikonversi. Dan ini setelah dikonversi, seperti ini. Dan ini menggunakan Serpent.ai. Ini original. Ini menggunakan Photoshop. Ini menggunakan Serpent. Jadi di sini perbedaannya jelas ya. Dari yang original, awalnya sangat buram. Kemudian kalau dilakukan editing menggunakan Photoshop, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Dan kalau menggunakan Serpent.ai, hasilnya akan seperti ini. Dan ini terlihat jelas sekali, detailnya juga sangat jelas. Menggunakan Serpent.ai daripada Photoshop. Oke, kita lanjut ke bawah. Ini dia, oke ya. Oke, langsung kita masuk saja ke software-nya. Kita buka Serpent.ai, saya sudah buka di sini. Dan ini adalah contohnya. Saya ulangi lagi dari awal. Oke, jadi ini adalah tampilan antar mukanya. Hampir sama. Antara program satu dan yang lainnya, baik itu Gigapixel, The Noise, ataupun Max AI. Itu sama. Hanya saja dikonversinya saja yang berbeda. Oke, seperti biasa, di awal kita belajar dari sampel-sampelnya saja. Ini sampel untuk menstabilkan gambar. Oh ya, jadi fitur-fitur Serpent.ai ini ada fungsi-fungsi khusus di dalamnya. Salah satunya adalah untuk menstabilkan gambar, untuk membuat gambar lebih fokus, untuk ini juga sama stabil, dan ini untuk mempertajam. Oke, apa perbedaannya? Kita coba satu-satu dari gambar yang ada di sini. Kita coba dulu yang untuk menstabilkan gambar. Kita klik dulu. Oke, ini sedang di-generate. Kita mode preview-nya menggunakan side by side, supaya lebih enak melihatnya, jadi real-time. Oke, ada tutorial-nya. Kita langsung update. Jadi untuk proses generate-nya kurang lebih beberapa detik saja, tidak memerlukan waktu lama. Dan ini sudah diproses. Oke, ini adalah hasilnya. Jadi, ini sebelah kiri adalah hasil yang gambarnya belum stabil atau agak goyang. Nah, sebelah kanan, ini gambar yang sudah lebih stabil. Dengan Serpent.ai, kita tidak perlu pusing-pusing lagi untuk menstabilkan gambar dari jepretan kita yang secara tidak sengaja tidak seimbang. Kita bisa dengan mudah melakukan editing hanya dengan sekali klik atau beberapa klik saja. Kita bisa atur-atur juga untuk posisinya yang ini dan bagian-bagian lainnya, Serpent-nya. Untuk tajamannya, untuk noise-nya, kita bisa atur, kemudian klik update. Ini dia hasilnya. Sangat tajam. Bagian jendela juga kelihatan ya. Jadi lebih fokus garis-garisnya. Oke, kita lihat contoh yang lainnya lagi. Kalau seperti biasa ya, kalau misalnya sudah oke, tinggal kalian simpan saja. Tidak perlu pengaturan-pengaturan lain. Kemudian kita coba yang fokus. Ini contoh fokusnya. Kita kecilin dulu gambarnya. Oke, segini. Kemudian kita coba langsung update. Oke, kelihatan ya. Di sebelah kiri sangat buram dan sebelah kanan sangat jelas. Bahkan untuk bulu-bulunya juga sangat detail. Dari yang awalnya tidak terlihat sama sekali. Jadi, dengan Serpent AI, kita akan langsung disajikan dengan gambar yang sangat tajam. Ini adalah fungsi dari fokus. Kita juga bisa mengubah ke fungsi stabilis. Stabilis. Ah, stabilis. Stabilis. Kita upgrade. Dan kita lihat hasilnya. Jadi, setiap kali ada perubahan, kita akan menunggu proses generate. Ini untuk fungsi stabilisnya. Jadi, karena gambarnya tidak goyang, jadi hasilnya kurang bagus. Ini cocoknya lebih ke gambar fokus. Coba kalau kita pakai Serpent. Dan ini untuk fungsi Serpent-nya. Dan saya rasa untuk gambar yang parah-parah banget, kita lebih cocok menggunakan yang fokus. Oke, bisa kelihatan ya. Hasilnya sangat fokus. Dan kita coba lagi untuk gambar yang lain. Kita coba gambar yang ini. Stabilis juga. Oke, di sebelah kiri ada gambar yang lumayan goyang. di hasil jepretannya. Kita coba menggunakan fitur stabilisernya. Kita update. Oke, sudah ketemu hasilnya. Dan ini sangat jelas ya. Sama seperti tadi fokus. Karena gambarnya memang goyang, jadi cocoknya menggunakan yang stabilisernya ini. Oke, kelihatan banget sebelah kiri. Coba kita atur ke fokus, jadi nggak. Tinggal update saja. Kurang cocok. Lebih cocok menggunakan stabilis. Oke, ini hasilnya. Kita coba lagi versi satunya lagi. Ada tiga gambar atau empat tadi ya. Ini untuk yang fokus juga mobil. Kalau ini serpen ya. Kita lihat perbandingannya. Update. Oke, ini hasilnya. Sebelah kanan. Jadi bisa dibedakan ya. Kapan kita harus menggunakan serpen. Kapan kita harus menggunakan stabilis. Dan kapan kita harus menggunakan fokus. Yang pertama, ketika gambarnya itu memang sudah kondisinya baik, namun ada beberapa atau banyak titik-titik atau agak sedikit buram, kita sudah cukup menggunakan serpen. Nah, yang kedua, ketika gambarnya itu agak sedikit kabur atau sedikit berbayang, kita harus menggunakan versi stabilis. Dan kalau misalnya gambarnya itu sangat blur atau mungkin sangat membayang, sangat tidak fokus. Nah, kita bisa menggunakan fitur fokus. Jadi gambarnya akan dibuatkan menjadi lebih tajam dan realistis. Nah, itu dia untuk fitur-fitur dari serpon.ai. Kalian bisa explore lagi sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Dan untuk video kali ini, saya rasa cukup sampai sekian. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.